halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah hari ini saya akan memberi sedikit tutor bagaimana cara mengganti wallpaper di stb hg maupun b8 dengan menggunakan launcher apik dari firmware rog baiklah langsung saja kita eksekusi ya karena disini banyak teman-teman yang masih belum bisa ganti wallpaper disini saya bikin sedikit tutornya pertama kita tekan mouse ya tekan mouse yang kiri ini tekan saja di tengah dari layar kemudian akan muncul tampilan seperti ini kita pilih saja wallpaper kemudian disini karena kita menggunakan audio bar kita pakai audio bar kalau kita ada install koi ya disini kita bisa kita menginstall koi tinggal kita klik saja terus kita set disini kita klik audio bar nya kemudian kita setting kemudian untuk mengganti wallpaper nya kita pilih custom theme atau tema kemudian kita pilih ini ya custom background selanjutnya kita pilih dokumen dan kita pilih image ya nanti disini bakal muncul gambar-gambar dari STB kita disarankan sebelum melakukan penggantian wallpaper kita harus menaruh wallpaper yang kita mau ganti ya di dalam internal bisa di dalam folder cmd atau bisa di luarnya nanti bakal muncul seperti ini kalau mau ganti tinggal klik saja wallpaper mana seperti ini kalau selesai klik kanan atau back ya di mouse kemudian pilih set as live wallpaper kemudian wallpapernya akan berubah selanjutnya kita set wallpaper maka dia akan ganti seperti ini kita back ini udah ganti ya selanjutnya kita mengganti ini kita kasihin dulu ya biar gak kena copyright buat ganti audio bar seperti ini ya audio bar seperti ini ya audio bar kan ini bentuknya block ya kotak-kotak cara kita ganti kita klik ini sama kayak tadi ya masuk ke audio kemudian kita pilih setting untuk menggantinya disini ya visualize kalau yang solid itu bentuknya kayak gini disini kita bisa view bisa kita atur juga disini mau di atas di kiri di kanan pilih block seperti ini pilih aja sesuka teman-teman ya mau yang mana bentuknya atau rotasi bulat kayak gini kita set lagi kalau selesai seperti tadi baiklah demikianlah sedikit tutorial dari saya ya bagaimana cara mengganti wallpaper di launcher APEC NOVA juga di firmware ROG semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba